Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Mohon izin untuk monitoring ya Iya SDIT Gemanurani merupakan sekolah yang menciptakan generasi Quran berdasarkan Quran dan Sunnah Untuk membentuk pola pikir yang mencintai Allah, Quran, dan Sunnah yang siap menjadi generasi Robani Prosentase pembelajaran Islam dan akademik dilakukan secara proporsional Kita tidak hanya mengembangkan kemampuan keislamannya saja Namun kemampuan yang lain juga kita kembangkan Salah satunya adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris Buru-buru kami datangkan dari seluruh universitas yang ada di Indonesia Para siswa pun memperoleh segudang prestasi baik dari minat dan bakatnya Karena di sekolah mereka boleh bebas memilih kokurikulum yang beragam dan berprestasi Salah satunya adalah taekwondo Dengan ikut taekwondo, aku memperoleh segi hak dan memiliki fisik yang kuat Aku gak sabar nih buat ikut ujian kemampuan sabuk Proses belajar mengajar di SMP ITG Manurani itu seru banget Karena sejak tahun 2020 kita sudah memakai Chromebook sebagai media pembelajaran di kelas Dan kerennya lagi SMP ITG Manurani sudah punya sertifikat sebagai sekolah yang punya lisensi Google Reference School pertama di Bekasi Hal ini tentunya sesuai dengan visi daripada SMP ITG Manurani Yaitu menjadi sekolah Islam unggulan dalam membangun generasi Al-Quran yang berkarakter islami Dan menguasai teknologi digital Semangat yang kuat ini tentunya untuk mewujudkan siswa Untuk memiliki akidah yang lus dan juga ibadah yang benar Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Untuk membangun potensi siswa baik secara kognitif, efektif dan juga psikomotorik Serta menciptakan budaya membaca, memahami dan juga mengamalkan Al-Quran Tahun 2006 menjadi tahun awal berdirinya SMP ITG Manurani Yang semula diprioritaskan untuk anak yatim dan dua pak Seiring berjalannya waktu, SMP ITG Manurani mulai berkembang dan diminati masyarakat Visi dari SMP ITG Manurani yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter islami, unggul dan mandiri Untuk mencapai visi tersebut, kami mengimplementasikannya melalui program unggulan sekolah Teksturin itu apa sih, Kak? Oke, kita sudah sendiri sebenarnya sama kayak OSIS-OSIS pada sekolah pertemunya Jadi, ya, sama ada struktur yang jelas kayak di ketok OSIS, ketok-ketok OSIS Jabatannya ada, di visinya ada Tapi, yang membedakan, kalau reaksin itu dia menjalankan tugas atau prokernya Berdasarkan ajaran agama islam Jadi, tetap atas ketakuan kepada Allah SWT, gitu, Kak Terima kasih telah menonton! Program unggulan SMA ITG Manurani yaitu pengabdian masyarakat, super camp, lingkar bina pribadi islam, takfis dan tahsing Quran, sukses PTN Setelah untuk 12 tahun belajar disini, aku memasukkan persidangan aku, yaitu akuntasi UI Aku yakin dengan impian aku, karena di Gimana Rani memiliki program yang dapat membantu kita untuk memanjutkan ke PTN impian Di antaranya, diriung soal PTN, diriungan PTN, visi PTN, penerima materi PTN, dan layout Alhamdulillah, aku jadi biasa belum dulu pas masuk kelas 11 Setelah mendukati program PTN di Gimana Rani, aku yakin aku juga masuk ke UI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman ranian, perkenalkan, nama saya Fitna Nasho Roshada Merupakan alumni angkatan 17 tahun ajaran 2022-2023 Alhamdulillah, setelah saya lulus, saya melanjutkan studi di Universitas Indonesia Program pendidikan fokasi jurusan akuntansi melalui jalur SNBP Awalnya, motivasi saya masuk ke Gimana Rani, yaitu mendapatkan informasi dari kerabat dan orang sekitar Bahwasannya, SMIT Gimana Rani memiliki aktivitas yang unggul, kurikulum yang bagus, dan setiap pembelajarannya berbasis dengan agama Islam Yaitu Quran dan Asunah Jadi langsung tertarik deh Dan dari situ, orang tua saya juga percaya dan setuju bahwa saya masuk ke SMIT Gimana Rani Alhamdulillah, selama saya sekolah di SMIT Gimana Rani, banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang saya dapatkan Tidak hanya itu, namun kepribadian saya juga dibangun untuk menjadi pribadi yang berprestasi, disiplin, dan pastinya paham agama Cara mengajar gurunya juga profesional dan mudah dimengerti Dengan bukti, saya dapat mencapai universitas impian saya berkat bimbingan dari para dewan guru Maka dari itu, saya sangat merekomendasikan banget untuk sekolah di SMIT Gimana Rani Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya suka dengan program-program LBPI di SMIT Gimana Nurani Karena program-program ini secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan wawasan keislaman kepada siswa Mendorong dan membina siswa berperan jauh lebih aktif lagi Eh Kiera bulan Assalamualaikum Gimana latihan ya? Asik Asik, seru gak? Seru Oke, ganti baju ya nak ya Waalaikumsalam Ganti baju, ganti baju Untuk Kiera sendiri mengikuti program LBPI ini jauh lebih mandiri Anaknya jauh lebih santun Lebih mengerti Apalagi saya yang memiliki dua bayi Dia paham bagaimana cara dia mengajak adik-adiknya Mamahnya lagi sibuk Kieraknya bantuin gitu Begitupun juga Dava Dava itu banyak banget kemajuannya Dia anak yang tadinya pemalu Alhamdulillah sekarang dia menjadi anak yang bisa diandalkan Anak yang mandiri Anak yang santun juga Dan Dava ini jujur Dia memang anak yang pendiam Tapi anak ini benar-benar bisa menjaga adik-adiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mami dari Avisa dan juga Erlangga Sedikit saya mau berbagi pengalaman dalam kali ini Dalam video kali ini Alasan anak saya berada di Hadona dan TKIT Gemanurani Satu karena alasannya karena letaknya strategis dari rumah Yang kedua adalah sekolah menerapkan budaya islami Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Selain itu juga sekolah mempunyai pembelajaran yang variatif Sehingga para siswa tidak merasa bosan Melainkan mereka fun untuk datang ke sekolah dan bermain bersama guru dan teman-temannya Playgroup adalah bentuk pendidikan non-formal bagi anak usia dini yang berusia 3-4 tahun Sebagai sebuah kelompok bermain Ini bisa menjadi tempat pertama bagi anak-anak Belajar bersosialisasi bersama teman sebaya Selain playgroup Kita juga memfasilitasi pendidikan usia di bawahnya Yaitu Hadona Hadona Gemanurani merupakan salah satu lembaga pendidikan Milik Yayasan Asasi Indonesia Yang melayani pendidikan dan pengasuhan anak mulai usia 3 bulan Lembaga ini bukan sekedar tempat penitipan anak Melainkan tempat anak yang kedua orang tuanya bekerja Dapat menitipkan anaknya tanpa rasa khawatir TKIT Gemanurani adalah sekolah untuk anak usia dini dengan model pembelajaran sentra Sentra adalah sarana bermain yang berpusat pada anak Setiap harinya sekolah kami membuka 6 sentra Ada sentra bahan alam, sentra persiapan, sentra intak, sentra seni, sentra balok Dan juga sentra olah tubuh Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati!